Terima kasih telah menonton Jadi kalau masak telur, dadar itu kan minyak itu harus banyak Jadi biar dapat gari-gari Itu bahaya gak sih sebenarnya? Sebenarnya gini, bahaya itu ketika berlebihan Kalau saya juga sudah mengalami proses diet A, B, C, dan E Semuanya sama, semua baiknya Tapi kuncinya adalah kita menahan diri Menahan diri untuk tidak makan berlebihan Kalau makan gorengan boleh, boleh Tapi tidak boleh berlebihan Makanya dalilnya jelas 10 wasrobu wala tusrifu Al Arab ayat 31 Makan, minum, tapi jangan berlebihan Tingkat berlebihan ini tentu Sama kayaknya Tujintai Ya, ada auditnya lah, audit sosialnya Asik, istilahnya asik Tapi sebetulnya makanan itu gak ada dilarang Artinya asal itu halal dilarang Cuman, batasi, nikmati Makan itu dinikmati Makanya gak boleh mencela makanan Gak boleh Semuanya enak Semuanya enak Nikmati, tapi batasi Betul Yang ketiga imbangi Imbangi itu adalah fisik, sosial, dan ruhani Jadi, kenapa Rasulullah itu Habis makan itu gak pernah langsung tidur Minimal 40 langkah Karena itu untuk ngimbangi Ya, jadi Makan dan tidur Makan dan tidur Makan dan tidur itu bukan cara Islam Bahkan dibatasi Bahkan juga Nikmati Artinya nikmat itu nikmat yang secara agama Halal dan toyibnya tadi Karena apa? Kadang halal, tetapi kalau itu berlebihan menjadi tidak toyib Tidak toyib Halal tapi gak healthy Gak menyehatkan Itu juga menjadi tidak toyib Makanya sekali lagi NBI itu nikmati, batasi, imbangi Halal dan toyib Toyib itu sebetulnya juga bicara juga tentang kepedulian Rasulullah itu kalau makan pasti tanya sebelahnya dulu Oh Dia sudah makan belum 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 Sudah sana dulu Jadi kalau ada pembagian makanan Rasulullah selalu Cuma yang belum dapat Jadi dikedepangkan adalah adabnya Iya Betul Kalau saya begini Saya melihat orang Indonesia kalau berbuka puasa itu makanannya rame Iya Dan saya hindari itu Pak Karena itu tidak lagi bagi saya Tidak lagi esensi berpuasa Karena berpuasa itu menahan hawa nafsu Untuk melihat makanan banyak dan berlimpah Iya Jadi saya sederhanakan makanan itu Dan saya cenderung berbuka dengan secukupnya saja Ya sudah Iya Saya tidak menikmati makan-makan besar sampai Hedonik gitu Bagaimana Pak itu? Iya Asyamu al-imsak Puasa itu kan dimalah imsak Imsak itu artinya menahan diri Menahan diri Iya Jadi ketika dia berbuka tidak boleh euforia Balas dendam Iya Tapi rata-rata kayak gitu ya Pak Ustadz ya Itu yang salah Lalu lagi kalau udah ketemu es jeruk nih Pak Ustadz Pertama ya lapar mata Kadang-kadang lapar mata semuanya di koleksi Iya Makanya begitu kita berbuka Jangan sampai terus dendam Bakso, sotoso, merujak lo sampai mentok di leher dulu Waktu kita kecil sampai di Ini Sampai di Supaya bisa berdiri Karena terlalu mentok Itu namanya balas dendam Dan itu bukan jiwa puasa Iya Saya maaf saya mau nanya nih Ini kan Zaman sekarang kan semua orang nih Dihitung nih Kadar ini, kadar itu Kayak si Kayak si Poji nih Dia tuh Kadar gizi dan lainnya Iya Jadi kan dia berapa gram gulanya Berapa gram Nah kalau misalkan Ini kandungan gizi di dalam itu Itu Ada sakaran juga gak sih? Boleh saya sederhanakan bahasanya Boleh, boleh, boleh Makan secukupnya, minum secukupnya Enough Sudah cukup Udah Halal dan toyib Udah Gak usah penghitungan saya gak mau bikin pusing Iya, iya, iya Pokoknya berbuka Berpuasa dengan niat Karena Allah lillahi ta'ala Dan mengosongkan perut Agar kita menjadi takwa Takwa kita bertambah dan beriman Kemudian berbuka dengan secukupnya Masya Allah Itu esensi puasa Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat berpuasa untuk mengistirahatkan organ dan memaksimalkan sel-sel tubuh kita untuk lahir kembali Ini porsi kita cukup deh berarti Cukup Dan sebetulnya kalau ini sahur oke Tapi kalau berbuka gak boleh langsung ini Karena sebetulnya pesan moralnya berbuka itu dengan makanan yang belum tersentuh api Oh Jadi makanan yang belum dimasak Korma itu ya Ya korma mau buah apa Buah lah Oh buah Jadi Saya baru denger nih Pak Ustadz Iya, jangan pakai sesuatu yang sudah dimasak Ini apa hadisnya Pak Pesan Rasulullah Oh pesan Rasulullah Jadi supaya Kalau kita berbuka itu dengan makanan disunahkan ya Bukan kok itu dilarang Makanannya murni ya Iya Disunahkan dengan makanan yang belum tersentuh api Artinya belum dimasak Iya Kan saya membiasakan dengan makan buah Pak Ya itu Itu memang begitu Rasulullah korma Kalau gado-gado kan gak tersentuh api Ya silahkan aja Boleh ya Pokoknya Tapi kan sambalnya segala macamnya Mungkin bawang gorengnya ada disitu Oh iya iya Yang jelas yang original yang masih fresh Tidak harus korma Korma itu sunnah Rasulullah iya Tetapi kalau konteksnya Rasulullah gak pernah berbuka dengan durian kan gak mungkin Mungkin gak ada disana Tapi boleh saja semuanya yang kaitannya dengan buah Durian Dan sekedar untuk batali Oh iya iya Oh saya mengerti Kalau esensi kesehatannya adalah Bahan makanan yang belum terkena api itu mendapatkan 100% nutrisi Iya iya Yang masih utuh 100% serat yang masih terjaga secara alami Dan itu baik untuk tubuh Karena dalam prinsip masak Semakin pendek bahan makanan itu dimasak atau diolah maka dia semakin sehat Jadi gini nih Jadi kalau kita ada daunan sebetulnya masih ada hijau daunnya ya? Ape pak Bagus Oh gitu? Bagus Makanya orang bule kan makan salad kan mentah kan Nah itu bagus Karena kita mendapatkan 100% nutrisinya disana Dan seratnya juga masih sempurna Iya Dan dalam kaedah makanan sehat Semakin pendek masa masaknya makan semakin baik Dan semakin pendek artinya semakin natural Iya iya Wortel dicabut, dicuci, dikupas, direbus, dimakan Itu bagus sekali Iya Tapi ketika daging sapi dipotong, dimasak, lalu diolah menjadi sebuah sosis dan pabrikasi maka itu makannya juga semakin tidak sehat Oh oke oke Jadi kalau daging bagaimana? Ayam dipotong bismillah, dikulipi, bumbui, makan Iya Semakin pendek masa merambunya semakin sehat-sehat Nah jadi kan orang tuh kayak mau makan ini takut kolesterol, mau makan ini takut ini Kalau saya kan orangnya makan-makannya jadi sehat gitu Nah itu kenapa sih maksudnya rata-rata orang tuh terlalu banyak mikir Jangan makan kambing ntar ini, jangan makan ini ntar ini Iya makanya konsepnya adalah menahan diri Menahan diri Karena yang kita makan seharusnya yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan What you need bukan what you want Nah kesalahan kita itu adalah kalau sudah makanan termasuk kepemilikan yang lain-lain Itu apa yang kita inginkan Makanya suruh puasa, puasa itu menahan diri, puasa itu air itu kalau dibiarkan Dia akan mengalir kemana-mana, maka dibendung Iya Maka puasa ini adalah membendung satu nafsu itu Maka inti dari puasa adalah menahan nafsa anil hawa Nah Pak Ustadz ini mumpung kita belum istal, imsak ya Saya ini belum mampu membendung hasrat saya buat minum kopi Ji, kopinya Ji Oke siap, siap Kaedah halal Oke Dan toib itu kita harus Yakinkan dan bagi kepada publik Tentang Apa halal itu, apa toib itu Apa manfaat halal Rasa aman Bagi siapapun Agama apapun Rasa aman makan-makan itu Terima kasih Terima kasih.